Kondisi tali ini? Kondisi tali pada hari ini untuk di jalur bus Sukabumi di bagian utara terjadi peningkatan. Memang karena hari ini hari libur lebaran, kemudian banyak masyarakat yang berwisata ke tempat-tempat wisata, serta memang arus lokal juga meningkat pada hari ini. Jadi terjadi kepadatan yang agak lumayan, tapi Alhamdulillah berarti kita urai dan kita selesaikan. Kalau betul, ada berapa persen yang diturunkan hari ini? Untuk pertanyaan kita turunkan juga sekitar 350 orang memiliki gabungan dari Porek Sukabumi. Itu berapa titik yang rawat kemacetan di jalur utara ini? Titik-titik kemacetan pertama itu nanti di pasar-pasar, pertama-tama di Curug, pasar Parugulan, dan pasar Jibadak. Itu setiap dari pagi sampai sore banyak atletat masyarakat di situ. Kemudian untuk yang lain mungkin tidak terlalu, karena rata-rata memang hanya jalan lurus kosong biasa saja. Besar kemungkinan sampai kapan itu dan meluncang ke peluang kendaraan banyak di utara ini? Mungkin kelonjakan hari ini, dan mungkin besok masyarakat akan ke tempat wisatanya masing-masing atau ke rumah saudaranya beraktifitas terlalu seperti biasa. Kemudian kita juga masih memantau nanti kemikiran arus juga nanti di jalur utara karena akan tetap berpengaruh kepada Pemandaan di Sukabumi. Berapa persen arus wisatawan Pemandaan untuk Pemandaan di Sukabumi? Pemandaan itu juga lumayan, tapi nanti akan juga kita pastikan lagi. Ini kalau itu masih ada arus mudik kemudian nggak? Arus mudik? Kalau di sini kebanyakan untuk arus wisatawan mungkin atau untuk mudik mungkin hanya masyarakat yang ingin mengambil jalur alternatif ke arah Jakarta mungkin untuk menghindari jalur-jalur tol yang agak padat, mereka mengambil jalur alternatif ke arah Sukabumi sini. Ini dampak puncak ditutup itu gimana? Oh enggak, bukan dampak puncak. Memang hari ini ada peningkatan seperti biasa. Sudah kita perkirakan juga memang hari ini akan ada peningkatan sampai nanti hari Sabtu atau Minggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.